Intro Basuki Chahajapurnama alias Ahok menikah dengan Puput Nastiti Devi pada tanggal 25 Januari tahun 2019. Keduanya pun tampakannya selalu diliputi kebahagiaan. Terlebih setelah kelahiran putra pertama keduanya, Yosafat Abimanyupurnama. Yosafat Abimanyupurnama lahir di RSI A Bunda Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 6 Januari tahun 2020. Yosafat diketahui dilahirkan melalui operasi Caisar. Nah, mengenai Yosafat, pola tingkah bayi yang baru berusia 3 bulan itu rupanya telah berhasil mencuri perhatian publik. Dilansir dari unggahan di akun Instagram Etahokse lalu dihati pada tanggal 21 April tahun 2020, Yosafat tampak tertawa terbahak-bahak. Dari keterangan yang ditulisnya, akun Etahikse lalu dihati menyebut Yosafat sedang ditelepon oleh omnya. Sesuai dugaan, video singkat itu mendapatkan banyak komentar dari para netizen. Ya, tak sedikit dari mereka yang mengatakan jika paras Yosafat sangat mirip dengan Sang Ibu Nda Puput Nastiti Devi. Di sisi lain, akun Instagram Etahokbasuki.it membagikan kelakuan Yosafat kala bermain di atas tempat tidur. Mengejutkan, Yosafat yang awalnya terbaring mendadak menggulingkan badannya hingga berbalik arah. Dalam hitungan detik, bayi berusia 3 bulan itu seketika sudah bisa tengkurap sembari menengadahkan kepalanya. Kelakuan Yosafat itu pun mengundang gecak kagum netizen. Pasalnya, seorang bayi pada umumnya baru bisa tengkurap setelah menginjak bulan keempat. Koko kecil sudah bisa tengkurap tulis et Anceraja. Wow dede Yosafat udah bisa tengkurap nih. Sehat selalu ya. Tulis et Mendurciane. Wah hebat udah bisa balik badan. Sehat selalu ya cakep tulis et Yuni. Garis bawah Y29. Yosafat udah bisa balik badan sendiri. Anak inter, cakep lagi, eti tajang narah.